Alhamdulillah, masih diberi kesehatan sampai hari ini ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Siang ini kita akan menyaksikan presentasi dari Mbak Susi Susanti dengan tema POTS, Postural Tachycardia Syndrome. Salah nih, nanti mau dikonfirmasi. Oke, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdua terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat. Berdoa, saya percaya masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Untuk waktu, saya persilahkan kepada Mbak Susi, silakan. Izin share screen. Silakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau di-restart, Mbak? Di-restart, kemudian. Semuanya harap tenang, berdoa, mudah-mudahan tidak ada hambatan ke depan. Tadi ditinggal latihan badminton dulu, Mas Muntas. Mbak Susi suka badminton apa Mbak Susi? Tidak, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini terima kasih Dr. Zainal sama teman-teman semuanya sudah hadir. Nah, siang ini kita akan diskusi tentang POTS atau materi POTS dengan tema judul jurnalnya, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome atau POTS and Elder Autonomic Disorder after COVID-19 infection, the case series of 20 patients. Nah, untuk introduction-nya sendiri itu, COVID-19 itu kan dia merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi dari SARS-CoV-2. Nah, dia itu nanti menimbulkan berbagai macam mekanisme manifestasi klinis yang nantinya akan dapat mengganggu setiap perperanogan tubuh manusia. Nah, salah satunya itu dia akan berdampak terhadap saraf-saraf otonom, sistem saraf otonom yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya disfungsi dari sistem saraf otonom tersebut. Nah, sedangkan dari POTS atau Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome sendiri itu merupakan suatu gangguan otonom yang paling umut terjadi di antara sistem saraf otonom. Nah, penyebabnya itu bisa dikarenakan karena adanya virus atau bakter.